Ketua DPRD DKI Jakarta Presetio Edy mengeluarkan keterangan pers. Isinya adalah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berhenti berbohong mengenai isu pilkada atau isu pemilihan gubernur yang mundur dari tahun 2022 menjadi 2024. Kabarnya menurut Ketua DPRD ini para pendukung Anies mengatakan bahwa ini salah satu upaya ataupun cara untuk menjaga langkah Anies Baswedan. Benarkah kita akan bahas mengenai hal ini karena sudah hadir Pak Nara Sumber di samping saya Pak Pantas Naenggolan selaku juga dari DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Selamat malam Pak Pantas. Selamat malam. Kemudian juga yang menyuarakan ini aktivis pendukung Pak Anies Baswedan adalah Pak Gies Kalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gies. Pak Pantas mungkin bisa bercerita terlebih dahulu mengapa Pak Pras sampai mengeluarkan keterangan pers seperti itu. Apakah memang Pak Anies ini berbohong mengatakan isu mundurnya pemilihan Gubernur DKI Jakarta salah satu langkah untuk menjagalnya? Saya tidak mengetahui apa latar belakang sampai keluar seperti itu. Tetapi yang saya baca dalam berita apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak salah. Tidak salah dalam arti bahwa semuanya harus mengacu kepada undang-undang. Dalam hal ini undang-undang nomor 10 tahun 2016. Sebab disitulah ditetapkan bahwa pemilu serentak itu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Baik. Pak Gies sendiri bagaimana menjawabnya ini? Tentang pernyataannya Pras. Betul. Pernyataannya Pras itu kan konteksnya langsung kepada Anies. Pak Anies berhentilah berbohong. Betul. Seorang pembohong itu menggunakan diksi bohong karena dia sendiri pembohong. Bagaimana Anda bisa mengatakan Pak Pras pembohong? Regulasi tentang pilkada ya itu kemarin sempat mau dilakukan perubahan. Dari Anies cari satu saja kalimat dari Pak Anies yang mengomentari tentang diundurnya pilkada. Ada enggak? Tidak ada sama sekali. Tetapi Pras menariknya ke sana. Kenapa? Untuk menutupi langkah kebohongannya dia memasukkan interpelasi di dalam rapat BAMUS kemarin. Karena kan itu tidak ada dalam agenda rapat dia masukkan. Hingga fraksi yang lain melaporkan dia ke Dewan Kehormatan. Ya kelakuan pembohong kayak gitu mengatakan orang lain pembohong. Yang pembohong dirinya sendiri. Betul kan Pak Pantas? Mungkin ini keliru. Makanya tadi dari awal saya enggak. Sebenarnya saya tanya aja ke Pak Pantas ya. Cari kalimat Anies ada enggak? Dalam konteks apa Pak Pras menyampaikan seperti itu. Pasti ada latar belakang gitu loh. Artinya makanya tadi dari awal saya katakan saya tidak mengetahui apa. Tetapi dari segi statement yang dikeluarkan. Yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu ya benar. Bahwa pemilu itu, pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Nah itu. Jadi selama belum ada perubahan maka perdoaan tetap harus di situ. Benar atau salahnya, bukan di Undang-Undang Pemilunya. Benar atau salahnya, pernahkah Anies menyatakan tentang dia dijegal lewat pemilu yang diundurkan 2024? Ada enggak dari Pak Anies sendiri? Mungkin ya bukan untuk saya, saya enggak punya kompetensi. Artinya bahwa Anda datang kemari mewakili dari Pak Pras. Bukan, saya datang kemari karena diundang untuk soal penelitian. Jadi Anda tidak punya pembenaran terhadap pernyataannya Pras. Tidak punya pembenaran terhadap pernyataannya Pras. Ya untuk itu ya tanya Pak Pras. Saya juga akan. Artinya bahwa tidak ada pembuktian yang menyatakan bahwa Anies berhentilah berbohong. Tidak ada pembuktian. Enggak, saya hanya mau menangkap. Dari kalimatnya Pak Pras itu tidak punya pembuktian bahwa Anies berbohong. Saya hanya menangkap bahwa substansi yang mau kita bicarakan hari ini adalah pemilu serentak. Betul. Itu substansinya. Betul. Dalam konteks pemilu serentak maka dasarnya adalah hukum. Baik, Pak Pantas sebentar, Pak Gies juga sebentar. Ini saya mungkin akan bacakan lagi. Dalam keterangan pers, Prasetyo Edy Marsudi tercantum keterangan pendukung Anies yang menduga bahwa pengunduran Pilgub DKI menjadi 2024 karena ada upaya mengganjal Anies. Dugaan semacam itu juga disampaikan loyalis Anies bernama Pak Gies Khalifah. Demikian menurut keterangan pers tertulis Prasetyo Edy Marsudi. Pak Gies silahkan. Kalau dalam konteks saya, saya bicara itu di berbagai tempat. Termasuk Burhanuddin Muhtadi mengatakan, jangan menggunakan regulasi untuk menyingkirkan Anies. Pada saat itu kita ingin adakan pertarungan di 2022. Bertarunglah yang fair. Dan dari saat itu ada Golkar, ada PAN, ada beberapa partai lagi, PKS juga sedang menggalang untuk dilakukannya normalisasi. Pilkada tetap dilaksanakan 2022 yang akhirnya dibatalkan. Saya berbicara pada saat konteks itu, di saat itu. Ketika Pras menyatakannya sekarang dan tentang kebohongan dan konteksnya kepada Anies, judul medianya seperti itu. Kapan Pak Anies berbohong? Ya, baik Pak Gies. Kita langsung dengarkan bagaimana pendapat dari Mas Burhan. Silahkan Mas Burhan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang gagalnya revisi Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada, itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan mutakhir di istana. Jadi awalnya kalau kita lihat apa yang dibicarakan di parlemen, itu secara umum kan hawanya saat itu ingin melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, termasuk dua partai pendukung pemerintah, yaitu Golkar dan Nasdem. Tetapi ada perubahan baru di mana dikhawatirkan Pemilu Serentak 2022-2023 sehingga itu akan mengakibatkan kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi itu akan terganggu. Dan karenanya Undang-Undang Pilkada khususnya nomor 10 tahun 2016 yang belum pernah dicoba, itu tetap dilaksanakan dengan segala resikonya. yaitu dilakukan dalam satu tahun di November 2024 yang sampai sekarang kita juga belum tahu skenario-nya seperti apa seiring dengan rencana perubahan waktu Pilek dan Pilpres dari Februari ke Mei. Nah singkat kata Putri, lepas dari segala persoalan ya terkait dengan implikasi ada ratusan, ada ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya 2022-2023 akan diperintah oleh PLT yang tidak mendapatkan mandat. Inilah keberatan saya dan keberatan banyak pihak aktivis demokrasi. Karena bagaimanapun ratusan wilayah tadi akan diperintah oleh mereka yang tidak memegang amanat rakyat. Dan bukan hanya sebulan-dua bulan, tahun-dua tahun. Nah jadi ini yang tentu akan menimbulkan debat terkait dengan legitimasi dari mereka yang menjadi PLT. Nah tentu punya implikasi ke Mas Anies karena masa jabatannya berakhir di tahun 2022. Nah tentu ada spekuasi apakah berakhirnya masa jabatan Mas Anies sebagai gubernur akan membuat Mas Anies kehilangan panggung minimal jelang 2024. Nah itu konteksnya yang menurut saya penting untuk kita diskusikan substansinya adalah bukan soal membicarakan siapa yang kehilangan panggung jelang 2024. Tapi konteksnya adalah dengan gagalnya revisi undang-undang, pemilu dan undang-undang pilkada, kita akan memberikan kesempatan kepada PLT termasuk militer aktif untuk mengelola mandat rakyat tanpa mendapatkan amanah melalui pemilih. Nah itu problem substansi demokrasi yang menurut saya perlu kita diskusikan lebih besar ya. Banyak sebenarnya yang perlu kita diskusikan mengenai hal ini, tapi sayang sekali ini segmen terakhir dan juga waktunya sangat terbatas. Kami hanya bisa memberikan kesempatan masing-masing Pak Pantas Pages untuk memberikan kalimat penutup. Silahkan. Kita harus selalu berpedohan pada prinsip legalitas. Selama belum ada perubahan, maka setiap undang-undang itu menjadi wajib menjadi landasan semua kebijakan-kebijakan. Dan setiap pemimpin harus menjadi panutan. Dalam konteks apa yang disampaikan Pak Puranudin tadi, rencana-rencana yang sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, yang sudah dipikirkan matang, coba kita kawal secara konsisten. Jadi konsistensi itu yang mau kita bangun, sehingga kita bisa mengevaluasi. Bisa mengevaluasi dan menyempurnakan setiap rencana-rencana yang kita yakini itu baik untuk masyarakat. Baik, terakhir Pak Pages. Tugas DPRD banyak, raksanakan aja tugas-tugas pentingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies tidak punya partai. Saya ulangi, Anies tidak punya partai, tidak punya dana. Dia cuma punya prestasi demi prestasi. Nggak usah takut terhadap Anies. Biasa-biasa saja. Itu tim survei yang lain-lain juga sudah melakukan langkah-langkah bagaimana agar Anies itu terdegradasi dengan mengotak-atik angka. Contohnya, Anies tiba-tiba surveinya jadi nomor empat. Kan kita bisa menertawakan itu sambil kita bertepuk tangan. Isilahkan jalan gitu. Mungkin itu lebih bagus supaya teman-teman Pak Pantas ini nggak takut dengan Anies. Baik, terima kasih Pak Pages. Pak Pantas, terima kasih. Mas Muluan juga terima kasih. Sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut terlibat dalam perbincangannya singkat ini. Pemirsa perbincangan Nies Kagus juga menutup jumpa kita. Apakah Bantuan Indonesia malam akhir pekan? Kami kembali ya. Selamat malam, sampai jumpa.